Perhara di Gurun Gobi Jilid 22. Dengarlah, kakek itu bicara, suaranya lirih. Ada beberapa hal yang harus kau perhatikan, Penghou. Dan sebelum kau mencari Cikuan maka dengarkan baik-baik apa yang hendak Pin Cheng katakan ini. Teo Chu menunggu perintah, Penghou berlutut. Pertama, kau harus merebut dan mengambil kembali kitab Butek Chin Teng itu. Musnahkan setelah isinya kau pelajari 6 bulan. Kedua, kari pula susyokmu Bengkong Hwesyo yang masih ada di bumi. Eh, nanti dulu Penghou memotong. Susyok Bengkong Hwesyo, lor Ciempu? Bukankah ia tewas di hengsan? Bukankah ia? Tanda petik. Pin Cheng tahu, Seng Hwesyo mengulapkan tangannya, ganti memotong. Susyokmu dikabarkan memang tewas di sana, Penghou. Tapi di alam halus ini Pin Cheng sama sekali tak melihat rohnya. Ia masih hidup, ia masih ada di bumi. Penghou terkejut dan meremang. Bicara tentang roh dan makhluk-makhluk halus begini membuat dia mengkirik dan merasa seram. Kalau bukan Hwesyo ini yang bicara tentu yang ngeri. Sesungguhnya ia pun juga bicara dengan seorang yang sudah meninggal dunia. Sesepuh. Gobi itu tinggal jasad halusnya saja. Ia bicara dengan orang mati. Namun karena ia tahu Hwesyo ini bukan orang jahat dan sepenuhnya ia orang baik-baik, Penghou merasa tenang maka Hwesyo itu melanjutkan lagi. Kau cari susyokmu ini dan lihat apa yang terjadi. Cikuan rupanya telah menipu Pin Cheng masalah gurunya ini dan ia benar-benar anak siluman. Kau waspadalah terhadap guru dan murid ini karena Pin Cheng harus mengakui bahwa murid Pin Cheng yang nomor dua ini sesat. Pin Cheng kalah terhadap seseorang. Seseorang? Ah, benar Penghou tiba-tiba teringat. Kau dulu pernah bicara tentang musuhmu yang amat hebat, Lociampua. Siapakah dia dan apakah orang ini yang kau maksud? Benar, tapi dia bukan musuh. Kami, HMM. Sebenarnya lebih tepat berdebat. Aku dan dia bukan musuh, Penghou, namun sungguh Pin Cheng harus mengakui bahwa dia betul-betul hebat, manusia bijaksana. Dan justru karena ini Pin Cheng mau bicara juga denganmu. Penghou berdebar, matanya terbelalak. Kau mau dengar? Kalau Lociampua mau menceritakan. Hektometer, baik. Pin Cheng ada menyimpan sesuatu di bawah tempat duduk Pin Cheng itu, batu hitam itu. Coba kau cari bekasnya dan gali sedalam setengah meter. Ambil sesuatu di situ, bawa ke sini. Penghou terkejut. Ia disuruh mencari sesuatu di bawah batu hitam dan itu berarti di dalam guha. Ia heran namun cepat bangun berdiri, mengangguk dan sudah berkelebat di dalam guha. Dan ketika ia menggali dan mencari sesuatu itu, di tempat yang sudah ditemukannya itu maka Penghou terbelalak mendapatkan sebuah peti kecil berlapis semas. Lociampua, inikah serunya? Bawa kemari. Keluarlah dan tunjukkan Pin Cheng di sini, Penghou. Kita bicara di sini dan kau benar. Penghou berkelebat dan keluar lagi. Ia sudah membawa peti kecil berukuran 10 cm itu, ditaruh di telapak tangannya dan cahaya emas di sekeliling kota atau peti kecil ini terpantul. Cahaya, menyilaukan matu namun Huasyu itu mengangguk sambil tersenyum. Dan ketika Penghou menyerahkan namun Huasyu itu menyuruh. Membukanya maka pemuda ini tertegun dan bergelebar. Bukalah, itu untukmu. Penghou tertarik. Ia berlutut dan hati-hati sekali membuka kotak kecil ini, kagum dan melihat bahwa bagian dalam peti ini dilapis kain beluru berwarna merah, lembut dan halus sekali. Namun ketika ia melihat segulung kertas di dalam kotak kecil ini, diikat dengan benang emas maka ia tak dapat menahan rasa tercengangnya. Locian pual, segulung surat. Rupanya surat. Bukalah, dan baka isinya, kakek itu tersenyum, mengangguk. Itu untukmu, Penghou. Dan kalau kelakau bertemu dengan pemberi surat ini maka mintalah petunjuk-petunjuk berharga tentang hidup. Teocu-teocu boleh membukanya? Aku memang ingin memberikannya kepadamu. Itu untukmu, boleh kau ambil. Buka dan lihat isinya. Penghou gemetar membuka gulungan surat ini. Ia seakan menyentuh sebuah jimat saja karena melihat betapa sebuah surat ditaruh dalam sebuah kotak berlapis emas. Tentu surat itu amat berharga sekali. Mungkin surat wasiat. Dan ketika ia melepas ikatan benang emas itu dan gulungan kertas ini dibuka, dilihat, maka ia terbelalak karena surat itu bukan surat wasiat, hanya sebuah syair terdiri dari dua bait. Aneh. Lociampua, ini, ini bukan surat. Tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Ini hanya syair. Benar, tapi isinya lebih besar daripada sekantong harta karun, penghou, apalagi. Bagi Pinceng. Dan Pinceng harus mengaku kalah dengan pembuat syair ini. Ah, apa yang terjadi? Lociampua kalah hanya oleh sebuah syair? Boleh dibilang begitu, tapi juga boleh dibilang tidak. Hektometer, coba kau baka isinya. Suaramu kuat dan lantang kalau membaca ayat-ayat kitab suci. Pinceng ingin dengar. Penghou menelan ludah. Ia agak malu dipuji namun mengangguk. Dan ketika ia heran namun bersinar-sinar membaca syair itu maka terdengarlah suaranya yang lantang dan nyaring kuat. Merajut benang berwarna-warni pilih yang putih hitam pun jadi asal senang diri sendiri. Jujur dan budi apalah arti? Gampang ditelan tak gampang hancur ada peristiwa di gurun Gobi. Kalau nasib lagi tak mujur mudah amat bersakit hati. Ah, penghou tercengang. Syair ini bagus, lociampua, tapi aku tak mengerti isinya. Dan tampaknya seperti ramalan terhadap Gobi. Hektometer, Gobi hanya sebagai perantara saja, sekedar diambil namanya. Inti dari syair itu dapat terjadi kepada setiap orang. Penghou, dan Pinceng telah merasakan ini. Mungkin kau kelak akan merasakannya juga, seperti Pinceng. Penghou kagum dan heran. Ia tak mengerti maksud dan inti syair itu. Sepintas, ada sesuatu yang indah, tersembunyi. Tapi karena Gobi dibawa-bawa dan memang benar telah ada kejadian di gurun ini, prahara yang tiada henti-hentinya maka ia mengerutkan kening dan tak senang juga. Gobi seakan diramal harus bernasib buruk. Lociampua, siapakah pembuat syair ini? Orang macam apakah dia? Dia orang yang hebat, kepandainya luar biasa. Pinceng harus mengaku kalah kepadanya baik lahir maupun batin. Dia manusia dewa. Ah, Lociampua memujinya setinggi langit. Lociampua yang sudah demikian hebat masih juga memuji orang lain ada yang lebih hebat. Haha, Hwasyu itu tiba-tiba tertawa, Penghou terkejut. Belum pernah ia melihat Hwasyu. Ini tertawa. Kau anak kecil yang tak tahu tingginya langit dalamnya lautan, Penghou. Gunung yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Laut yang dalam masih ada yang lebih dalam. Ah, kau seperti katak dalam tempurung. Kau polos. Hektometer, kelak kau akan membuktikan kata-kata Pinceng ini tapi sesungguhnya orang ini memang hebat. Dan ia amat bijaksana. Siapakah dia Penghou tak tahan? Teocu jadi tertarik sekali, Lociampua. Dan adakah kesempatan bagi Teocu untuk berkenalan dengan orang itu? Hektometer, bisa dapat bisa juga tidak. Orang ini aneh, dia kadang-kadang muncul kalau tidak kita undang tapi justru tak pernah mau datang kalau diundang mati-matian. Pinceng tak tahu apakah kau ada jodoh bertemu orang ini. Siapakah dia? Bu Beng Siansu. Bu Beng Siansu, dewa tak bernama aneh, ini bukan nama, Lociampua. Itu tentu samaran. Entahlah, yang jelas namanya memang begitu, Penghou. Dan orang yang sudah seperti ini memang tak pernah mau memperkenalkan diri. Dia misterius, serba misterius. Pinceng sendiri tak tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Penghou terbelalak. Kalau sesepuh godi ini sudah bilang seperti itu maka dapat dibayangkan betapa aneh dan hebatnya Bu Beng Siansu ini. Ia tak diketahui siapa dan dari mana pula asalnya. Adakah yang lebih aneh dari ini? Maka takjub dan kagum. Membayangkan manusia dewa itu. Penghou berseru. Aneh, luar biasa sekali. Kalau begitu Bu Beng Siansu ini benar-benar bukan manusia. Benar, dan ia juga tahu kejadian-kejadian masa silam, Penghou. Peristiwa ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Apa? Memangnya ia hidup di zaman itu? Pinceng tak tahu. Pinceng juga tak mengerti. Ah, kalau begitu dia benar-benar dewa. Ini bukan lagi manusia. Pinceng juga menganggapnya begitu. Sudahlah, kalau ada jodoh tentu kau akan bertemu kakek ini, Penghou, karena itu simpan dan jaga baik-baik syair itu. Pinceng. Menyimpannya di kotak emas karena barang itu benar-benar berharga. Penghou mengangguk-angguk. Kalau di dengkot gobi ini sendiri menyatakan begitu tentu barang itu benar-benar berharga. Syair yang tampaknya biasa dan bagus kata-katanya ini rupanya mengandung semacam jimat. Kelak mungkin dia dapat mengetahui jimat itu. Dan ketika ia menyimpan dan memasukkan ke kantong bajunya, syair dan kotak itu diberikan kepadanya. Maka Penghou berlutut dan teringat harus mencari cikaan, menjalankan tugasnya. Lociampua, apakah masih ada lagi pesan-pesan yang harus teucu ingat? Dan apakah kepandaian teucu ini sudah cukup kuat dipakai menghadapi cikoan? Hektometer, cukup, sudah cukup. Yang belum cukup adalah pengalamanmu menghadapi kelicikan dan kecurangannya. Penghou kau terlalu jujur dan polos dan ini yang harus kau perhatikan. Cikoan lebih pandai darimu, dalam arti yang jelek. Kalau kau tidak hati-hati dan waspada menghadapi kelicikannya maka kau bisa celaka dan bahaya menghadapi anak itu. Pin Cheng hanya hendak memberitahu bahwa timbalah pengalaman sebanyak-banyaknya tapi untuk ini biasanya harus ada korban. Teucu akan berhati-hati, Penghou mengangguk, merasa mantap, tak takut atau khawatir akan kata-kata terakhir itu. Kalau teucu dipercaya mampu menghadapinya maka teucu akan waspada, lociampuwa. Dan tentang susyok bengkong hawasiok, HMM, teucu akan mencarinya juga. Kau memang harus mencarinya. Getaran-getaran jahat muncul di tubuh susyokmu itu, Penghou, sama seperti cikoan yang cerdik dan amat berbahaya itu. Karena itu kalau sampai menghadapi mereka berdua harap hati-hati dan waspadalah. Teucu akan waspada, Penghou sekali lagi mengangguk dan tak khawatir. Doa dan restumu teucu harapkan, lociampuwa. Dan terima kasih untuk kepercayaan dan budi lociampuwa yang amat besar ini. Hektometer, Pin Cheng memberimu ilmu karena kau menghadapi tugas berat. Di tanganmu lah nasib Gobi terletak. Baik, sekarang cukup, Penghou. Ku beri batas waktu setahun dan setelah itu kita tidak akan dapat berjumpa lagi. Waktu Pin Cheng habis. Penghou terkejut. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia berhadapan dengan sebuah arwah. Tadi Hwesyo itu berkata telah minta izin untuk berada dulu di dunia, berarti belum sepenuhnya rohnya pergi meninggalkan bumi ini. Dan kalau setahun itu dia belum berhasil, Hwesyo ini tentu kecewa maka dia menjatuhkan diri berlutut membenturkan jidatnya. Masih ingin bertemu lagi sebelum gurunya ini betul-betul pergi. Lociampuwa, teucu tak akan mengecewakan dirimu. Mudah-mudahan sebelum waktunya habis teucu berhasil melaksanakan tugas. Di manakah teucu boleh menemuimu sebelum waktu lociampuwa habis? Pin Cheng masih di sini, Penghou, menunggumu di sini. Kau laksanakanlah tugasmu dan doa Pin Cheng menyertaimu. Pergilah, kau murid yang baik. Penghou menarik napas dalam-dalam. Ia terharu dan tiba-tiba menitikan air mata memandang Hwesyo ini. Kebaikan Hwesyo ini sudah tak ada bandingannya lagi, ia menerima budi yang terlampau besar. Maka mendekat dan mencium kakek itu, menyentuh jari-jari kakinya mendadak Penghou mendengar tawa aneh dan kaki itu pun lenyap. Seng Hwesyo menghilang. Penghou, Pin Cheng sudah tak berjasad lagi. Pergilah, laksanakan tugasmu. Penghou sadar. Ia terkejut dan mengangkat mukanya dan gurunya itu benar-benar lenyap tanpa bekas. Yang ada hanyalah tawa dan kata-kata itu yang segera hilang dan tak kedengaran lagi. Dan ketika Penghou berdiri dan mengusap pipinya, air matanya tadi jatuh di situ maka ia membalik dan melangkah. Meninggalkan tempat itu, matanya tiba-tiba sembab. Lociampual, aku akan mencari dan menemukan Cikuan. Akanku rampas kembali kitab Butek Chin Keng itu. Selamat tinggal, Lociampual, dan semoga aku sempat menemuimu lagi. Penghou turun bukit dengan kaki gemetar. Ia masih tak dapat menahan keharuan hatinya bahwa Hwesyo itu telah meninggal. Jileng Hwesyo telah meninggalkan ilmu yang amat dasyat untuknya, Hokte Sin Kun. Dan bahwa Hwesyo itu juga telah memberikan sinkangnya lewat batu hitam, sinkang yang meresap dan akhirnya disedot tubuhnya. Maka Penghou menangis dan bercucuran air matu ketika meninggalkan guha pertapaan itu. Setahun berada di sana sudah membuat dirinya berbeda. Ia adalah titisan Jileng Hwesyo yang sakti. Ia tak akan kalah dengan Cikuan maupun Bengkong Hwesyo sendiri, susyoknya. Dan ketika ia menuruni bukit dan memasuki perguruan Godi, daerah di mana anak-anak murid berjaga ternyata Jileng Hwesyo dan sute-sutenya berada di situ, menunggu. Penghou, bagaimana kabarnya? Kau tampaknya mendapat pesan dari supek. Dan kau menangis. Eh, ada apa, Penghou? Apakah supek marah kepadamu Sam Hwesyo? Sute dari Jileng Hwesyo berseru pula. Dua Hwesyo ini berada paling depan dan merekalah yang tentu saja lebih dulu menyambut. Penghou terkejut dan sadar. Dan ketika ia menghapus air matanya dan ingat bahwa rahasia gurunya tak boleh diketahui anak murid maka dia menarik nafas dan menjura di depan dua orang Hwesyo itu. Penghou selalu bersikap hormat yang membuat Hwesyo-Hwesyo ini suka. Susyok, aku menangis karena harus meninggalkan tempat ini. Aku, aku diminta mencari Cikoan dan harus berpisah dengan Jileng Lociampuwa. Inilah yang membuatku sedih. Ah, Hwesyo-Hwesyo itu tersenyum, tak tahu bahwa Penghou berbohong. Kau perasa dan lembut sekali, Penghou. Kalau supek menyuruhmu pergi justru tandanya kau sudah hebat. Mencari Cikoan adalah hal berbahaya. Benar Semhwesyo lagi-lagi berseru, menepuk pundak anak muda ini. Kalau itu yang diperintahkan supek berarti kebahagiaan besar bagimu, Penghou. Kau sudah mendapat kepercayaan dan bekal yang cukup. Tapi aku harus meninggalkan tempat ini, berarti meninggalkan Susyok pula yang harus berjaga seorang diri. Ah, itu tak perlu dipikir, Penghou. Ada supek di sini. Kalau kami tak sanggup menghadapi musuh tentu supek membantu. Dan kau, HMMJ Hwesyo berseri dan kagum memandang anak muda ini. Kau semakin gagah dan tampan, Penghou. Kau tampaknya lebih berotot. Matamu juga seperti mati supek, mencorong dan seperti mati seekor naga sakti. Haha, benar. Pinceng juga melihat itu namun meskipun mencorong tapi lembut sekali, tidak seperti cikuan. Ah, Penghou tersipu. Kalian ada-ada saja, Jiwi Susyok. Aku bersedih sedang kalian gembira. Aku, aku mau pamit. Nanti dulu. Kami menghadangmu karena ada perlu. Kami terkejut dan selama ini bertanya-tanya bagaimana sekarang keadaanmu ini, Penghou, dan Pinceng kebetulan ingin menguji. Bentakan dan latihanmu yang dasyat di Guha Pertapaan membuat kami semua tercengang, kaget. Sekarang kami ingin menguji dan kau rupanya mendapat warisan sejurus dua ilmu silat tinggi dari supek. Benar, anak-anak murid lain tiba-tiba bersorak. Kau sekarang tentu lihai sekali, Penghou. Tunjukkanlah kepada kami dan biar kami lihat. Hektometer, Penghou terkejut. Lihai? Lihai apanya? Aku seperti dulu, para suheng. Bodoh dan tidak. Bisa apa-apa. Kalau Jileng Lociampu memberiku sejurus dua memang benar, tapi tak berani aku mengatakan diriku hebat. Aku masih seperti dulu. Tapi kau mampu membuat kami mencelat dari tidur, pagi tadi semua dari kami terlempar. Benar, Penghou. Dan angin pukulanmu yang menderu membuat genteng dan segala apa terbang berjatuhan. Kau sudah menjadi pemuda luar biasa. Penghou semburat. Anak-anak murid memujinya sementara susoknya nomor tiga, Sam Hoseok, sudah menggosok dan memukul-mukul telapak tangannya untuk maju bertanding. Dia akan diuji. Dan ketika dia mundur dan menggeleng berulang-ulang, tak tahu bahwa selama berbulan-bulan ini para anak murid dan susoknya menyimpan. Kekaguman, tadi pagi mereka tersentak dan kaget oleh bentakannya yang dahsyat. Maka Sam Hoseok sudah bergerak dan melepas pukulan, menerjangnya. Penghou, aku dan semua orang ingin tahu. Kau layanilah aku sebentar dan perlihatkan kepandayanmu. Penghou mengelak dan terbelalak. Ia dikejar namun mengelak lagi, berkelit namun Sam Hoseok berseru keras mencabut Toya. Dan ketika dengan senjata itu ia sudah diserang dengan amat cepat dan bertubi-tubi, Toya meneru dan bergerak menyambar-nyambar. Maka ia sudah menghadapi silat Toya yang kuat dari susoknya ini, apa boleh buat menangkis dan Penghou yang belum dapat mengira-ngira tenaganya tiba-tiba membuat kejutan besar. Toya di tangan susoknya itu patah dikibas, hanya dengan sekali tangkisan. Saja. Dan ketika Hoseok itu juga terbanting bergulingan, kaget berteriak keras maka Penghou juga tertegun dan pertandingan segebrakan ini otomatis berhenti. Penghou baru bertempur sejurus. On Mi Tohut Sam Hoseok berteriak dan meloncat bangun. Kau, ah, sinkang mohebat sekali, Penghou. Toya pin ceng patah. Penagamu besar dan kuat sekali. Agaknya kau harus dikeroyok. Eh, nanti dulu Penghou berseru dan melihat susoknya yang lain bergerak maju, sudah mendapat isyarat dari Sam Hoseok ini. Aku, aku tak mau bertempur, Susyok. Aku, aku mau pergi. Jaga ini dulu Ji Hoseok berkelebat dan menyambar dari kanan, telapaknya meneru mengeluarkan pukulan jarak jauh dugaan. Kami rupanya benar, Penghou. Biarkan kami buktikan dan awas serangan berikut. Penghou mengelak dan kembali diserang. Ia tadi menangkis sekenanya saja tapi cukup membuat Toya dan pemiliknya terlempar. Kalau Sam Hoseok tidak membanting tubuh bergulingan barangkali Susyoknya itu patah tulang. Tangkisannya tadi ternyata terlalu kuat, padahal ia tidak terlalu mengerahkan tenaga. Maka sadar bahwa ia harus berhati-hati, serangan atau pukulan Ji Hoseok tak berani ditangkis pemuda ini pun lalu berlompatan dan mengelaksana sini saja. Ia berseru agar paman gurunya itu tidak mendesak dan cukuplah di situ saja. Tapi ketika Seng Paman justru penasaran dan gemas tak mampu memukul, Penghou berkelit dan memberikan tempat kosong maka Hoseok ini mencabut Toyanya pula dan saat itu Sam Hoseok dan Su. Hoseok menerjang pula dari muka dan belakang. Penghou, kalau perlu kami ingin merasakan sendiri. Kau terimalah pukulan ini dan tangkislah seperti tadi. Wut-wut tiga Toya menyambar dari tiga penjuru, naik turun dengan amat cepat dan Penghouik pun dikurung di tengah-tengah. Apa boleh buat, pemuda ini harus menangkis. Dan ketika ia menggerakkan tangannya namun tangkisan dilakukan lebih perlahan, tidak lagi seperti tadi maka tiga orang itu terdorong dan Toya mereka melengkung, bengkok, kerek. Hampir tiga Hoseok itu terjengkang roboh. Meskipun tangkisan dilakukan perlahan dan Toya bengkok melengkung tetap saja mereka tak dapat menahan tubuh, terhuyung dan hampir terjengkang dan cepat mereka menggeliat membuang sisa pukulan itu. Ji Hwasyo dan Sutenya berseru kaget dan mereka terbelalak melihat Toya di tangan. Toya itu melengkung. Namun karena belum roboh dan ini justru menambah kagum, Ji Hwasyo membentak dan menyerang lagi maka Penghou dipaksa untuk membalas dan bergerak pula. Omi Tohut, kau luar biasa, Penghou. Sinkangmu seperti supek. Airh, robohkan kami dan biar kami melepas kagum. Penghou bingung. Ia disuruh membalas dan tidak mungkin berlompatan saja, para murid mulai bersorak dan keroyokan itu rupanya membuat gembira. Dan ketika ia benar-benar diketung dan Toya sambar menyambar mau tak mau ia harus menerobos keluar maka Penghou berseru keras dan mengibas Samlil menambah tenaganya. Susyok, aku tak ingin main-main. Maaf dan biarkanlah aku pergi. Plak-plak-plak Penghou membuat tiga orang itu terlempar dan patah-patah Toyanya. Kali ini tidak hanya bengkok melainkan patah menjadi dua. Tiga susyoknya menjerit dan terlempar bergulingan. Mereka tak dapat lagi menahan Toya di tangan. Telapak mereka terkelupas. Dan ketika tiga orang itu terkejut dan bergulingan meloncat bangun, anak murid tertegun maka Penghou berkelebat dan lari keluar, menuju pintu gerbang. Susyok, maafkan aku. Kukira cukup. Lain kali kita bertemu lagi dan biarkan aku pergi. Tiga Hwasyo terkejut dan terbelalak. Mereka kagum oleh Sinkang pemuda ini dan Suhwasyo. Malah merintih karena perih. Telapaknya lecat, berdarah. Namun ketika Ji Hwasyo bergerak dan berseru mengejar, Sem Hwasyo juga menyusul dan anak-anak murid bersorak. Maka Penghou diminta berhenti namun pemuda itu sudah berada di pintu gerbang siap membuka gelang baja. Sekali sentak saja pengganjal pintu ini akan terbuka. Tapi ketika Penghou siap menarik dan paman-paman gurunya tak digubris, ia ingin segera keluar mendadak terdengar suara beluk dan jatuhlah seseorang dari luar sana. Penghou terkejut. Serentak ia menoleh dan gelang baja dilepas. Ji Hwasyo dan lain-lain juga terkejut dan melihat orang itu. Dan ketika mereka sampai dan Penghou tertegun maka hampir berbareng anak muda ini berteriak bersama paman gurunya. Suhu Giyoki Cinjin Penghou membalik dan meloncat ke tubuh yang berdebuk ini. Kiranya itu adalah Giyoki Cinjin dan Tosu itu berlumuran darah. Baju dan pakaiannya basah berwarna merah. Dan ketika Penghou berseru tertahan sementara Ji Hwasyo dan lain-lain tiba di situ maka Tosu ini mengerang sementara Penghou sudah mengangkat bangun tubuhnya. Suhu Apa? Apa artinya ini? Ada apa dengan kau? Aku Oh Ahaha Pintu Uhuhaha Pintu bertemu Cikan dan tujuh siluman langit. Penghou Pintu Pintu dilukai anak itu. Uhuhaha Giyoki Cinjin batuk-batuk dan sukar bicara. Tosu ini luka berat dan tadi ia meloncat naik ke pintu gebang. Terjun dan terbanting di situ karena pintu tertutup. Iya. Luka-luka dan ingin masuk. Dan ketika Penghou terkejut namun cepat menotok dan memberikan pertolongan, Ji Hwasyo juga menjejalkan obat maka Tosu ini megap-megap dan menuding-nuding. Dia, mereka, muncul lagi. Ah, anak siluman itu hebat bukan men, Penghou? Dia, dia sekarang semakin lihai. Pintu Pintu Suhu tak perlu bicara, Penghou menekan dan mengusap dada kakek ini, khawatir. Kau luka dalam, Suhu, lukamu berat. Mari masuk dan biarku tolong di dalam. Benar, Ji Hwasyo berseru dan juga mengangguk. Kakek ini luka berat, Penghou. Ia kehabisan darah dan tenaga. Kita, ah kita. Harus cepat menolongnya. Keadaan menjadi berubah. Para Hwasyo yang tadi gembira dan ramai mengagumi Penghou kini menjadi tertegur dan kaget melihat keadaan Giyoki Chinjin. Tadi Tosu itu meloncat naik dan terjun dari tembok yang tinggi. Kalau saja tidak luka tentu mampu turun dengan baik. Tapi karena dia luka dan darah demikian banyak membasai tubuhnya, hal ini jelas berbahaya. Maka ketika berdebuk dan terbanting di tanah keras Tosu itu pun kontan semakin parah. Tulang iganya patah dan ketika megap-megap bicara ia pun pingsan. Tosu ini tak kuat lagi. Dan ketika Penghou membawanya masuk sementara Ji Hwasyo dan lain-lain tak jadi mengganggu Penghou maka pemuda itu sudah menolong gurunya dan Ji Hwasyo serta yang lain-lain sibuk membantu. Tapi keadaan benar-benar gawat. Penghou telah memberikan sinkangnya kepada tubuh gurunya itu namun si Tosu tak siuman juga. Penghou khawatir sekali. Dan ketika delapan jam Tosu itu tak sadarkan diri juga, bahkan batuk dan muntah darah maka Giyoki Cinjin berkelojotan dan akhirnya tewas. Suhu. Hanya ini seruan Penghou. Giyoki Cinjin telah menghembuskan napasnya yang penghabisan dan Penghou tersentak. Gurunya benar-benar tewas dan naiklah sedu sedan di dada pemuda ini. Baru setahun tidak berjumpa tiba-tiba gurunya itu kini tewas. Siapa tidak berduka. Dan ketika Penghou mengguguk namun Ji Hwasyo menepuk-nepuk bundaknya, berdehem dan menghibur maka Penghou sadar bahwa tak perlu segala air matu itu. Tenanglah, hidup memang begini. Mati dan hidup silih berganti, Penghou. Pin Cheng turut berduka atas kematian suhumu ini. Tapi tangis melulu tak akan merubah keadaan. Kita makamkan dia besok dan carilah musuhmu itu. Gobi berkabung, meskipun Giyoki bukan tokoh Gobi pek namun Tosu ini adalah sahabat Genolbi yang siap membela mati-matian partai itu. Teringat jelas di benak setiap orang betapa Tosu ini berkali-kali membela Gobi, bahkan, hampir terbunuh oleh musuh-musuh Gobi yang lihai. Maka ketika dia tewas dan kematiannya justeru di Gobi, sahabat yang tak mungkin membiarkannya begitu saja maka Gobi menyembahyangi arwahnya dan untuk kesetian kalinya lagi Gobi memakamkan seorang gagah di tempat mereka. Penghou tak dapat banyak bicara dan ia benar-benar terpukul. Dulu gurunya Lukong Hwasyo tewas, lalu dia diambil dan dibawa Tosu ini. Dan ketika kini Tosu itu tewas dan ia tak dapat banyak berkata-kata, sekelumit pembicaraan yang diperoleh tak memuaskan hatinya maka ia menjadi marah dan sakit hati kepada Cikoan. Dulu, gurunya Lukong Hwasyo juga tewas gara-gara anak muda ini, bekas temannya bermain. Dan sekarang, setelah mereka sama-sama dewasa lagi-lagi Cikoan membuat ulah dengan menewaskan Tosu ini. Ada bekas pukulan lima jari di dada gurunya itu, pukulan Hokte Sien Kun. Dan menggeram menahan dendam, Penghou berlutut di makam gurunya itu maka dia berbisik gemetar didengar anak-anak murid Gobi. Suhu, aku tak tahu banyak tentang kematianmu. Tapi kau menyebut-nyebut Cikoan dan tujuh siluman langit. Baik, akan ku cari mereka, Suhu. Dan kebetulan Jileng Lociampuo juga memberi tugas kepada Teocu. Penangkanlah arwahmu di alam sana dan biar ku cari mereka. Lalu berlutut dan mencium makam gurunya Penghou bangkit dan tampak betapa cahaya lembut dari sepasang matanya yang kemarin tampak sekarang sudah lenyap, terganti dengan hawa berkobar yang membuat mukanya kemerah-merahan. Terbakar. Susyok, terima kasih atas budi kebaikan kalian menyemayamkan tubuh Giyoki Suhu di sini. Aku tak dapat tinggal lebih lama lagi di sini dan sekarang aku harus benar-benar pergi. Tolong kalian jaga baik-baik tempat ini dan paling lambat setahun aku kembali. Penghou memberi hormat dan berkelebat lenyap. Ia tahu-tahu sudah melesat di atas kepala orang banyak dan kemudian melayang ke tembok pintu gerbang. Tidak seperti kemarin ketika Penghou berusaha mematahkan gelang baja adalah sekarang pemuda ini lewat dan terbang di atas tembok yang tinggi, turun dan kemudian meluncur di luar sana dengan amat cepatnya. Sebentar saja ia sudah merupakan titik kecil di padang gurun, lenyap dan akhirnya tak kelihatan lagi karena Penghou sudah memasuki hutan di depan. Dan ketika anak murid mengejar namun tak melihat bayangan anak muda ini, Ji Hwasyo dan Sutenya kagum bukan main maka mereka mendecak dan merangkapkan tangan. Omi Tohut, semoga kau berhasil, Penghou. Pinceng mendoakanmu dari jauh. Benar, Pinceng juga, Penghou. Semoga kau berhasil melaksanakan tugas dan kembalilah ke sini. Tiga Hwasyo pimpinan ini meloncat turun. Mereka tadi mengejar dan juga melayang naik ke atas tembok tinggi akan tetapi sudah melihat anak muda itu lenyap di kejauhan sana. Padahal, baru beberapa kejap pemuda itu masih ada di depan mata. Dan ketika anak murid ramai membuka pintu namun tak melihat lagi bayangan anak muda itu maka semua mendecak dan kagum. Penghou memasuki hutan dan akhirnya keluar di seberang sana. Cepat sekali gerakannya bagai siluman menyambar. Siapapun tentu terkejut dan kaget melihat bayangannya, karena begitu menyambar ia pun sudah melesat dan jauh di depan sana seperti iblis. Dan ketika Penghou meluncur dan meninggalkan hutan, sinkang di tubuhnya telah memberinya tenaga sedemikian besar hingga mampu bergerak puluhan meter sekali loncatan, jauh di atas kecepatan seekor garuda menyambar maka pemuda ini tak sadar bahwa ia telah benar-benar menjadi seorang pemuda sakti. Penghou tiada ubahnya Jileng Huasyo sendiri karena sinkang atau tenaga sakti Huasyo itu telah diserapnya. Dedengkot Gobi ini telah rela mengorbankan diri demi anak muda ini, memberikan seluruh sinkangnya lewat batu hitam yang sekian tahun dipakainya bertapa. Siapapun tak menyangka bahwa Penghou benar-benar berubah. Hanya dalam waktu setahun saja pemuda ini sudah setarap Jileng, siapa tidak kagum. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan terus meluncur ke depan, seekor burung pun tak akan mampu menang. Beradu cepat dengannya maka naga sakti Gobi ini, yang siap mencari dan bertarung dengan naga sakti lain telah bertekad untuk mencari dan menemukan musuhnya itu. Cik'an harus direbohkan dan butek cinkeng dirampas. Ia hanya ada waktu setahun untuk bertemu lagi dengan gurunya yang paling dasyat, Jileng Didengkot Gobi. Dan karena kematian Giyoki membuat Penghou panas terbakar, ia marah kepada pemuda itu maka kemarahan ini merupakan tenaga tambahan baginya. Dusun dan kota dilewati begitu cepat. Penghou menyambar dan lenyap di antara sekelompok orang yang terkejut, mengucek metu dan melihat namun tak ada siapa-siapa di depan. Tadi mereka merasa sambaran angin namun setelah itu lenyap. Bayangan yang mereka lihat seolah hantu saja. Beberapa wanita menjerit. Dan ketika semua itu juga tak dihiraukan Penghou karena ia ingin mencari dan menemukan musuhnya, Cik'an harus dihajar maka pertemuan dua anak muda ini tentu bakal menegangkan karena mereka sama-sama seekor naga yang penuh tenaga dan berkepandaian tinggi. Penghou boleh kurang dalam keragaman ilmu namun dia memiliki kelebihan dengan Sin Leongkangnya itu. Sin Kang naga sakti ini, kalau lepas kontrol akan kembali terlihat bila Penghou mendengus-dengus. Dua asap putih bergulung masuk keluar lewat lubang hidungnya. Dan karena didengkot Gobi sendiri sudah menyatakan bahwa Sin Leongkang seusap di atas Hokte Kang, yang dimiliki Cik'an itu maka pertandingan di antara dua anak muda ini bakal ramai. Tapi dapatkah Penghou mengalahkan Cik'an? Mampukah ia merobohkan pemuda cerdik itu dan merampas kitab? Agaknya masih harus dibuktikan. Cik'an sekarang juga bukan Cik'an yang dulu karena dibalik pemuda ini muncul tujuh siluman langit yang dulu dikabarkan tewas itu. Coa Ong dan lain-lain muncul kembali sebagai pembantu-pembantu utama pemuda ini. Dan ketika Penghou mencari pemuda itu maka Cik'an juga mencari musuh-musuhnya dan dunia Kang Ong kembali dibuat gempar oleh hulahnya. Siapapun tak menyangka bahwa pemuda tampan yang bergan dengan tangan dengan seorang wanita cantik itu adalah pemuda yang berkepandayan tinggi. Dan siapapun juga tak menyangka bahwa wanita cantik itu adalah Kwe Ibo, iblis wanita yang genit dan cabul itu. Maka ketika Cik'an berada di kota Antin dan memasuki sebuah restoran penuh tamu, beberapa di antaranya orang-orang Kang Ong dan bahkan ada wanita cantiknya maka pasangan ini menjadi perhatian dan segera menarik mata pengunjung yang pagi itu menikmati sarapan mereka. Cik'an tampan sekali dengan baju birunya yang disulam menang emas di pinggirnya. Celana putihnya agak longgar dan kalau dia berjalan maka debu dan apa saja bakal berhamburan, termasuk ketika dia memasuki rumah makan toh Pek'an dan berjalan menuju ke tengah ruangan, membuat para tamu yang sedang makan di bagian depan terbelalak dan marah karena entah bagaimana tahu-tahu kertas dan kulit pisang mencelap dan memasuki piring mereka, yang sedang disantap. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh, kekeh dan juga tak menghiraukan itu, lengannya rat menggandeng lengan pemuda ini maka seorang tamu berteriak dan bangkit dari kursinya. Hi, anak muda! Butakah matamu? Berjalanlah yang baik dan jangan biarkan ujung celanamu menghambur-hamburkan debu. Benar, tamu yang lain berseru dan bangkit berdiri pula. Manusia busuk dari mana ini yang berani kurang ajar memasuki makananku dengan kulit pisang. Hi, perhatikan langkahmu itu, anak muda. Debu dan segalanya berhamburan kau sepak. Haha, Ciko An tertawa-tawa dan sudah mendapatkan kursinya, di tengah, tak peduli. Kita makan di sini, Kwe Ici. Enak bebas memandang sekeliling tapi ku dengar ada dua. Ekor anjing menggonggongai, siapa itu? Apakah kau tidak dengar? Hei hei, biarkan saja. Kita sudah lapar, Ciko An. Aku tak peduli dan biar lalat atau kecoa-kecoa busuk memasuki mulut mereka. Haha, begitukah? Kau senang melihat lalat memasuki mulut anjing. Ih, ada-ada sepasang, biarku kebut Ciko An menggerakkan lengan baju dan sepasang lalat hijau terkibas. Lalat itu mendengung lalu tau-tau menyambar ke kiri kanan yang satu ke arah laki-laki tinggi besar berwajah merah sedangkan yang lain ke mulut orang kedua yang tadi memaki-maki Ciko An. Sepintas, kebutan ini seperti mengusir lalat benar-benar. Tapi ketika lalat itu menyambar dan memasuki mulut dua orang itu, yang tentu saja berteriak dan melompat-lompat maka suasana rumah makan yang tadi tenang dan Sejuk sekonyong-konyong menjadi gaduh dan hingar. Hei, ii, alf, uff, alf, dua laki-laki itu tersentak. Mereka sungguh tak menyangka dan tadi ketika melihat dua lalat hijau mereka sudah mengelak. Tapi karena lalat itu menyambar cepat dan mereka tak sempat mengatupkan mulut, Ciko An memang kurang ajar maka dua laki-laki itu tercekik tenggorokannya karena lalat merontah dan lekat di anak lidah. Akibatnya mereka mendelik dan hampir berbareng keduanya muntah-muntah. Kotoran dan lalat itu keluar, mati. Tapi karena ini membuat jijik pengunjung lain, yang sedang makan maka tiga wanita muntah-muntah dan ikut-ikutan mengeluarkan sisa makanan mereka. Rumah makan itu ribut. Haha, selera makan jadi terganggu. Ah, ada orang makan lalat. Hei, kita pindah ke pojok, kwe ici-ci, di situ kita bebas dan mari memesan makanan. Ciko An bangkit dan geli juga melihat dua laki-laki itu hoak-ho. Ia telah mengebut dua ekor lalat tadi hingga langsung menyambar batang tenggorok, menancap dan tak akan keluar kalau dua laki-laki itu tidak memuntahkannya. Dan ketika benar saja mereka batuk-batuk dan muntah-muntah, pengunjung lain menjadi jijik dan terganggu maka cepat-cepat mereka memalingkan muka dan bagi yang sudah selesai lalu buru-buru membayar dan pergi. Ciko An tertawa dan melihat pemilik dan pelayan restoran menjadi kalang kabut. Tiga pelayan bergegas mengambil sapu dan pasir membersihkan muntahan itu, yang lain. Menggosok dan berseru berulang-ulang agar dua tamu mereka itu jangan muntah lagi. Air putih diberikan untuk penawar. Dan ketika akhirnya mereka menggigil dan mengusap mulut, melotot memandang Ciko An yang sudah berpindah tempat maka yang muka merah, dengan pedang di punggung langsung melompat dan mencabut pedangnya. Tahu bahwa anak muda itu memang sengaja berkurang ajar. Bocah siluman, kau tak tahu adat. Biarpun cicimu cantik tapi aku bukan laki-laki murahan yang akan dapat kasuap dengan encimu. Mampuslah, terima pedangku. Ciko An tertawa lebar. Ia sedang memilih masakan dari buku di atas meja, tak tahu atau barangkali tak peduli tusukan itu, yang menuju pangkal lengan kirinya. Dan ketika laki-laki itu tertegun karena lawan tak berkelit. Duduk tenang membaca buku masakan maka ia hendak menahan namun terlanjur marah dan justru menambah tenaganya. Krek! Pedang itu yang patah. Ciko An sekarang menoleh dan kagetlah laki-laki ini melihat pandang mencorong dari lawannya. Ciko An mendengus. Dan ketika ia terhuyung mundur namun Ciko An memberi tanda, Kwe Ibo bergerak dan melecutkan rambutnya maka robohlah laki-laki itu dengan kepala pecah. Gemparlah rumah makan ini. Sekarang semua tahu bahwa pemuda dan wanita cantik itu kiranya adalah orang-orang ganas. Sekali gebrakan saja mereka telah membunuh orang. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh dan menyepak bagai kuda, mayat itu terlempat maka laki-laki. Kedua yang juga maju dan hendak menyerang tiba-tiba memutar tubuhnya dan lari. Iblis! Siluman! Ada orang-orang kejam! Hei hei, kau mau kemana Kwe Ibo berseru dan mengambil sumpit di atas meja? Kau pun memaki-maki temanku, tikus busuk. Terimalah dan mampuslah. Sumpit menyambar dengan kecepatan kilat. Laki-laki itu baru saja melangkah keluar pintu ketika tiba-tiba tersentak dan kaget, tubuhnya berhenti mendadak dan sekonyong-konyong ia pun roboh, berteriak setelah sadar. Sumpit menancap di punggungnya sampai tembus. Tapi ketika ia terjerembap dan teriakan itu mengguncangkan para tamu, semua kaget. Maka laki-laki itu tewas menyusul orang pertama. Berlarianlah semua orang keluar. Setelah dua jiwa melayang di situ maka orang-orang pun panik. Mereka mendorong kursi dan berserabutan mencari selamat. Pemilik rumah makan bahkan ngumpet di susul pelayan-pelayannya. Ruangan tiba-tiba kosong, kecuali terisi oleh Cik An dan Kwe Ibo serta tiga orang wanita dan seorang laki-laki gagah lain, yang duduk di sudut dan mereka inilah yang terbelalak dan merah mukanya, bukan takut melainkan marah. Dan ketika semua berlarian, namun mereka bangkit berdiri, satu di antara tiga wanita itu membentak dan berkelebat ke depan maka pedang di tangannya menusuk leher Kwe Ibo. Siluman betina, kau kejam dan telengas. Terimalah, kau pun harus mampus. Kwe Ibo terkejut namun terkekeh. Dia melihat memang empat orang inilah yang sama sekali. Tidak bergerak keluar rumah makan. Bau harum menyambar di susul kilatan sinar pedang yang menusuk leher. Tapi karena wanita ini bukan wanita biasa dan Kwe Ibo miringkan tubuh sambil menggerakkan rambut maka senjata hitam panjang itu menjeletar dan tak kalah mengeluarkan bau harumnya. Plak! Wanita itu terhuyung dan mundur setindak. Penaga lecutan menangkis pedangnya dan ia pun tergetar, marah membelalakan metu dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tapi ketika ia hendak menyerang lagi dan maju dengan pedang diangkat tiba-tiba kedua temannya sudah mencekal lengannya dan berseru. Samoy, sabar. Kita rupanya berhadapan bukan saja seorang iblis kejam melainkan lawan yang berkepandayan tinggi. Mundurlah, kita tanya mereka dan nanti dihajar bersama-sama. Benar, laki-laki di belakang berseru. Ia pun sudah berkelebat dan berada di belakang wanita-wanita ini yang cantik dan rata-rata berusia tiga puluhan tahun. Mereka lihai dan berkepandayan, Hong Tong Samli Hiap, tiga pendekar wanita dari Hong Tong. Hati-hati dan jangan gegabah. Hektometer, kalau tidak salah ini adalah sahabat pisang Tuh Hiap, golok pembelah gunung. Terima kasih atas perhatianmu, Tai Hiap, tapi jangan khawatir, kami dapat menjaga diri satu di antara wanita itu berkata, melirik dan mengangguk dan laki-laki itu berseri dan gembira. Kerling itu manis dan bersahabat, dan ia pun rupanya sudah dikenal. Maka bangga dan maju melangkah lagi ia pun. Menjura dan tampaklah gagang golok di belakang punggungnya yang tegap. Li Hiap sungguh bermata tajam. Benar, aku adalah pisang Tuh Si Golok pembelah gunung. Kalau Li Hiap berani menghadapi iblis bertina ini tentu tak kuragukan. Tapi hati-hati, kawan saptunya ini rupanya lebih lihai. Hektometer, kami tahu, tak usah kau takut dan menghadapi lagi Cikuan dan Kwei Ibo. Segera wanita ini membentak, suaranya sekarang lantang galak. Wanita keji, kenapa kau main bunuh kepada orang-orang tak berdosa? Salahkah mereka kalau menegur temanmu yang tak tahu aturan? Kami Hong Tong Sam Li Hiap tak dapat menerima ini dan paling benci melihat orang semelarang main bunuh. Hei hei, kalian, eh. Hong Tong Sam Li Hiap? Murid tingkat berapa kalian ini dengan Hong Tong Lojin? Kami adalah para sumoynya, murid-murid utama Hong Tong. Ah, sumoy dari Tua Bangka Hong Tong Lojin? Bagus, tentu kalian lihai, bocah-bocah, tapi jangan kalian kira aku undur menghadapi kalian. Biarpun ketua Hong Tong sendiri aku tak takut. Hayo, majulah, kita main-main sebentar. Kwei Ibo meledakan rambutnya dua kali, nyaring menjeletar sementara Cikuan tersenyum dan berseri-seri. Sejak tadi ia memandang tiga wanita cantik ini dengan metu bergeirah. Ia sama sekali tak memandang mata pisang Tuh Hiap si golok pembelah gunung karena ia justru kagum dan bersinar memandang wanita-wanita ini. Ia mendengar percakapan itu dan kiranya mereka adalah murid-murid Hong Tong Pai. Ketuanya Hong Tong Lojin adalah seorang tokoh tua yang dikenal banyak orang tapi karena kakek ini tak mau keluar dan murid-muridnya pun jarang yang membuat berita di luar. Mereka tidak seperti murid-murid Gun Lun atau Ho Asan yang agresif, apalagi anak murid Heng San Pai. Maka diam-diam ia menaksir tiga wanita itu dan ingin menjadikan mereka sebagai kekasih-kekasihnya. Kwe Ibo yang ada di sampingnya dirasa mulai membosankan meskipun kadang-kadang ia butuh juga, maklum, Kwe Ibo adalah wanita jago bermain cinta yang pandai memabokkan laki-laki. Tapi karena cinta wanita itu adalah cinta berahi, yang ini cikoan bosan maka ia mengharapkan yang lain dan kini melihat wanita-wanita itu ia pun tertarik dan kagum. Wanita yang bicara ini dinilai amat berhati-hati namun gagah dan berani. Kwe Ibo, jangan bunuh mereka. Aku tertarik kepadanya dan jangan kau bersikap kasar kepada bidadari-bidadari ini. Eh, Kwe Ibo menoleh, matanya melotot. Kau menaksir mereka? Kau jatuh hati kepada murid-murid Hong Tong ini? Haha, apa salahnya, Kwe Ibo? Mereka memang cantik dan gagah sekali, terutama yang baju hijau ini. Hektometer, persilahkan mereka duduk dan biar makan minum bersama kita. Apa? Sudahlah, kau ajak mereka duduk, Kwe Ibo, atau main-mainlah bersama si jantan yang baru saja berkokok nyaring itu. Aku ingin menjadi sahabatnya dan kau boleh cari meja yang lain bersahabat dengan golok pembelah tau itu. Hehehe, Hai Hik Kwe Ibo tak dapat menahan geli dan tawariangnya. Rasa cemburunya mendadak lenyap. Kau benar, Ciko An. Ada pria lain di sini. Airh, ia baru saja berkokok nyaring. Barangkali, Hai Hik barangkali saja ya. Benar-benar jantan sebagaimana layaknya seekor jago dan berkedip memandang Pisan Tuhiap, menoleh dan memandang wanita-wanita cantik itu tiba-tiba sikap wanita ini berubah, manis dan bersahabat. Adik-adik, kemarilah. Tuan Muci Koan ingin berkenalan. Dan kau, HMM kau boleh duduk dengan aku. Di meja sebelah, Pisan Tuhiap. Kita ngobrol dan bercakap ngeluar ngidul. Kwe Ibo terkekeh dan senang sekali. Tadinya ia merasa cemburu dan marah bahwa Ciko An tiba-tiba menaksir Hong Tong Semli Hiap itu. Mereka memang cantik-cantik dan tergolong muda juga, dibanding dirinya. Tapi begitu Ciko An menawarkan Pisan Tuhiap dan golok pembelah gunung itu adalah laki-laki tegap yang kelihatan jantan juga, gagah dan pernah didengar namanya pula. Maka ia mendapat pengganti dan mempersilahkan tiga wanita itu duduk di meja Ciko An. Sementara ia sendiri melenggang dan pindah tempat duduk baru di meja sebelah. Hai Hik, mari, Pisan Tuhiap, mari bercakap-cakap di sini. Biarkan teman-temanmu bersama temanku dan kita berdua di sini. Laki-laki dan tiga wanita itu terkejut. Ciko An tidak lagi menyebut Cici melainkan Kwe Ibo sebagai julukan langsung. Julukan ini tentu saja dikenal mereka tapi sekaligus heran. Kwe Ibo. Bukankah ini satu di antara tujuh siluman langit? Tapi Kwe Ibo dikabarkan tewas, apakah wanita ini Kwe Ibo lain yang baru muncul? Atau wanita yang coba-coba memakai gelarnya? Meniru mendiang Kwe Ibo dari tujuh siluman langit itu. Maka heran dan terkejut memandang Ciko An, juga wanita itu. Maka Hong Tong Samli Hiap ini tertegun dan golok pembelah gunung juga tampak berubah dan sedetik pucat. Tapi mereka adalah orang-orang gagah yang benar-benar termasuk golongan pendekar. Golok pembelah gunung, pria dari daerah Honan akhir-akhir ini dikenal dalam sepak terjangnya menghajar perampok-perampok dan para begal. Untuk kota Antin dan sekitarnya dia cukup dikenal, meskipun orang hanya mendengar namanya tak tahu orangnya. Laki-laki ini memang tidak suka bersombong diri dan kalau ia tiba di suatu tempat biasanya jarang orang mengenalnya, kecuali yang sudah pernah dihajar dan mengenal goloknya. Maka ketika tadi Hong Tong Samli Hiap mengenalnya dan laki-laki ini kagum, pendekar-pendekar wanita dari Hong Tong itu ternyata bermata tajam. Maka ketika ia pun mengenal wanita-wanita itu dan mereka juga kagum, laki-laki ini sama tajam. Maka diam-diam wanita baju hijau mulai tertarik dengan pendekar gagah ini tapi mereka terkejut mendengar julukan yang disebut cikoan kepada lawan mereka itu. Kalau ini betul Kwe Ibo satu di antara tujuh siluman langit maka hal itu jelas tak disangka. Kwe Ibo dikenal sebagai wanita kejam di samping cabul dan tadi mereka juga sudah melihat kekejaman wanita ini ketika membunuh dua laki-laki. Tapi karena mereka ragu apakah Kwe Ibo yang ini betul Kwe Ibo dari tujuh siluman langit, Mereka juga belum pernah berhadapan dengan wanita itu maka Hong Tong Sam Li Hiap menjadi marah kembali ketika diajak duduk dan dipersilakan berkenalan dengan pemuda di depan meja itu. Sementara golok pembelah gunung terkejut dan marah hendak diajak duduk bersama wanita itu, yang genit melenggang dan gaya serta kerling matanya juga cabul. Eh pria itu dan Hong Tong Sam Li Hiap hampir serentak berseru bareng. Kau kira apa kami ini, iblis betina? Wanita murahan? Keparat, kau tak perlu menyikir dan lari dengan memasang temanmu. Kesinilah, kau belum mempertanggung jawabkan perbuatanmu membunuh orang wanita baju kembang, yang tadi sudah bergebrak dan ditangkis Kwe Ibo mendadak berkelebat dan menggerakkan pedangnya. Yang baju hijau, Seng Toach, kakak pertama, tak dapat mencegah lagi karena mukanya pun sudah merah dan marah mendengar semua kata-kata itu. Setelah tadi ia terkejut dan ragu-ragu akan. Julukan lawan sekarang ia marah direndahkan begitu rupa. Wanita iblis ini tak memandang mata, biarpun tahu ia sumoy dari Hong Tong Lo Jin, ketua Hong Tong. Maka begitu adiknya menyerang dan ia diam saja, golok pembelah gunung melotot memandang wanita itu maka Kwe Ibo sendiri terkekeh dan menggerakkan rambut untuk menangkis, pedang dan rambut untuk kedua kalinya kembali bertemu. Eh, kau bicara apa, bocah? Baik-baik kau dipersilakan duduk dengan temanku di sana masih juga kau memburuku di sini. Baik, pergilah dan biarkan pisang tuh hiap itu di sini, plak Kwe Ibo kali ini mengerahkan tenaganya, lebih kuat dari tadi dan wanita lawannya ini terpental. Wanita itu memekik karena kalau ia tidak melempar tubuh berjungkir balik tentu ia bakal terbanting. Kali ini Kwe Ibo memberi pelajaran. Dan ketika ia terkejut sementara, dua encinya berubah kaget, wanita itu berjungkir balik melayang turun maka Kwe Ibo menggapai dan tertawa kepada pisang tuh hiap. Kau, kesinilah, tai hiap, kita bicara dan bercakap-cakap berdua. Kalau temanku tidak melarang tentu wanita itu kubunuh. Pria ini terkejut. Dari gebrakan ini segera dia tahu bahwa, iblis wanita itu hebat sekali. Gerakan rambutnya benar-benar mengingatkannya pada Kwe Ibo tokoh tujuh siuman langit dan ia pun tergetar. Tapi karena Kwe Ibo dikabarkan tewas dan wanita ini bisa jadi Kwe Ibo yang lain, orang yang muncul nebelakangan dan menjiplak nama itu maka dia menjadi marah. Namun sebelum ia maju tiba-tiba Hong Tong Sam Li Hiap itu menerjang lagi dan menyerang dengan pedangnya. Dua kali gebrakan ini membuat wanita itu marah besar dan sekali membentak panjang ia sudah maju. Menyerang lagi. Pedang di tangan diputar hebat dan dua encinya meloncat dan berjaga-jaga. Agaknya, kalau adik mereka ini tak kuat melawan musuh mereka pun akan maju mengeroyok. Mereka sama sekali tak menghiraukan Cik An dan pemuda itu menjadi mendongkol. Namun karena temannya sudah diserang dan ia juga ingin melihat permainan pedang wanita Hong Tong ini, Cik An tersenyum dan mengetuk-ngetuk permukaan meja maka di sana Kwe Ibo meloncat bangun dan berkelebatan melayani lawan. Wanita ini terkekeh-kekeh dan kursi pun disambar, dipakai untuk menangkis dan bunyi krak-rak disusul menjelatnya potongan-potongan kayu. Kursi itu patah-patah, putus dibacok pedang, tapi ketika Kwe Ibo melempar kursi yang hancur ini dan bergerak naik turun. Rambut menjeletar dan tangan kiri atau kanan melepas pukulan-pukulan singkang maka lawannya terhuyung dan pedang tertolak oleh pukulan atau rambut wanita ini. Hei hei, bagaimana, Cik An? Apakah tak boleh aku membunuh wanita ini? Ia mengganggu ku, patut dihajar. Haha, jangan. Kau main-main saja melepas keringat, Kwe Ibo. Dorong dan suruh dia mundur sampai tahu kelihayanmu. Aku tertarik kepada mereka dan biar mereka tahu siapa kita. Ah, begitukah? Baik, tapi kalau kulit lecet sedikit, jangan menyalahkan aku karena aku pun harus membalas. Tar dan rambut yang meledak di tengah antara pukulan tiba-tiba mengenai pangkal lengan wanita itu hingga lawan terhuyung, memekik dan kesakitan dan pangkal lengan murid Hong Tong ini berdarah. Ia kena disabat. Dan ketika dua encinya terkejut karena sebentar kemudian adik mereka itu sudah terdesak dan menggigil pedangnya, dua kali hampir terlepas menerima tangkisan Kwe Ibo. Maka yang baju ungu tiba-tiba berseru keras dan menerjang membantu adiknya itu, Seng kakak yang berbaju hijau mulai ragu bahwa jangan-jangan wanita ini adalah benar-benar Kwe Ibo tokoh tujuh siluman langit. Samoy, jangan takut. Aku datang membantu. Kwe Ibo segera dikeroyok. Wanita itu terkekeh dan mengelaksana sini sambil meledakan rambut. Ia terus menambah tenaganya hingga si baju kembang terkejut, dua kali hampir melepaskan pedang karena telapak tangan terasa perih dan lecet. Kalau yang baju ungu tak datang membantu mungkin ia benar-benar bakal melepaskan senjata, pedang itu hampir tak kuat ditahan. Maka ketika encinya nomor dua ini membentak sementara encinya baju hijau menonton dengan muka khawatir, cemas bahwa itu benar-benar Kwe Ibo yang amat jahat. Maka dua wanita itu sudah mengeroyok lawan dan adiknya bangkit semangatnya dibantu Seng Enci. Kwe Ibo tertawa dan mempercepat gerakan tubuhnya. Setelah dia tahu bahwa lawan-lawannya ini adalah para sumoy dari Hong Tong Lojin tentu saja ia harus berhati-hati. Kekeh dan tawanya sebenarnya pulasan saja, karena ia pun tak berani memandang enteng kecuali satu lawan satu. Tapi karena yakin bahwa ia tentu dikeroyok, kalau begini ia harus bekerja keras maka rambutnya menjeletar. Jeletar sementara pukulan tangannya silih berganti menghalau lawan. Ciko An, bagaimana ini? Apakah aku tak boleh bersikap keras? Hektometer, jangan. Mereka akan roboh di tanganmu, Kwe Ibo. Biarkan semua maju dan lihat kepandayanmu. Jangan bersikap keras, lecutan rambutmu sudah terlalu kuat dan tak perlukan khawatir. Ciko An tertawa, berseru sambil terus mengagumi wanita-wanita itu dengan mulut mendecak-decak. Pemuda ini kagum bukan kepada permainan pedang melainkan lekuk-liku wanita-wanita itu. Setelah mereka bergerak dan menyerang tampaklah segala tonjolan-tonjolan. Pinggul dan buah dada mereka bergerak-gerak, apalagi setelah mereka mulai berkeringat dan nasah. Pakaian itu mencetak tubuh dan lekuk-liku ini tak dapat disembunyikan. Kwe Ibo juga berkeringat. Namun bagi Ciko An murid-murid Hong Tong itu lebih menarik. Mereka adalah barang baru dan yang baru selalu lebih segar, ini bagi laki-laki bermata keranjang. Maka ketika mereka mengeroyok namun Kwe Ibo dapat menghalau dan meledak-ledakan rambutnya, lawan penasaran dan memperhebat serangan namun justru terpental dan terpekik bertemu tenaga Kwe Ibo. Maka dua murid Hong Tong itu pucat dan mereka mulai sadar bahwa dikeroyok dua masih belum cukup. To'achi, bantu kami. Kami ingin cepat-cepat merobohkan wanita siluman ini. Hektometer, kalian tak tahan sang To'achi meraba gagang pedang dan siap meloncat, melihat bahwa dua saudaranya sering terpental. Baik, kita hajar siluman betina ini, Jimoy, adik kedua. Dan tak perlu malu karena sesungguhnya kita juga sering maju. Berbareng, singgak pedang berkilau mengeluarkan sinarnya yang panjang, melesat dari sarung pedang dan wanita itu sudah bergerak menyambar bagai seekor burung walet, cepat dan lebih kuat daripada dua adiknya dan Kwe Ibo terkejut melihat ini. Ia sedang diserang dari kiri kanan dan tiba-tiba ia melengking marah. Serangan itu ditangkis dan rambut melibat pedang, menarik si baju kembang dan ketika sang To'achi membentak dan menyerangnya ia pun memberikan si baju kembang ini kepada To'achi. Lawan terkejut karena adiknya dijadikan sasaran, menendang dan terlemparlah adik paling muda itu dengan tubuh berdebuk. Seng kakak merobah arah serangan dan Kwe Ibo kagum. Wanita baju hijau ini ternyata paling liai, mampu mengantisipasi keadaan dengan tepat. Dan ketika di sana adiknya bergulingan meloncat bangun dengan muka merah padam, menabrak meja kursi. Yang jungkir balik tak keruan maka wanita itu maju lagi dan Kwe Ibo dikeroyok bertiga. Haha, sekarang dirimu benar-benar berkeringat, Kwe Ibo. Hayo tunjukkan kelihayanmu dan mainkan tarianmu yang maut cikaan berseru dan bertepuk-tepuk tangan. Dia tahu bahwa semuanya ragu apakah Kwe Ibo ini Kwe Ibo tokoh tujuh siluman langit. Kwe Ibo telah dikabarkan tewas dan satu-satunya jalan meyakinkan mereka adalah mempertunjukkan kepandayan asli wanita ini, yakni Tianmobu atau tarian hantu langit. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh dan maklum akan maksud temannya, Cikoan menyuruh dia mengeluarkan kepandayan utama maka begitu membentak ia pun sudah meliuk dan mengelaksana sini dengan gerakan tari, baju dan pakaian pun mulai dicopoti. Si golok pembelah gunung mulai melotot. Heihe, baik, Cikoan. Kalau bukan karena kau tak mau aku bersabar-sabar. Nah, inilah kepandayanku dan siapa ingin menonton boleh menonton. Wut-wut Kwe Ibo melempar dan membuang pakaiannya seperti penari telanjang. Ia mulai mainkan Tianmobu dan ilmu ini memang mengharuskan begitu, pemiliknya harus berbogiliria dan pakaian pun harus dilepas semua. Ilmu ini terutama dipakai untuk menghadapi lawan jenis karena kaum lelaki pasti terbeliak matanya. Tubuh seorang wanita memang besar pengaruhnya, apalagi kalau seperti Kwe Ibo itu, yang memiliki tubuh sintal dengan lekuk lengkung sempurna. Cikoan sendiri tergerak dan tergetar birahinya, padahal sudah berkali-kali ia menyaksikan tubuh itu. Dan ketika di sana golok pembelah gunung berhenti detak jantungnya karena Kwe Ibo sudah meliuk dan melolosi pakaiannya, bugil dan mengelak serta menjeletarkan. Rambut dengan gaya aduhai maka laki-laki itu menelan luda sementara tiga wanita hongtong menjerit dan merah padam. Jengah. Kwe Ibo, kiranya benar kau adalah iblis wanita itu, airh, kau benar-benar tak tahu malu. Kau wanita cabul. Kau, kau menghancurkan harkat dan nama baik wanita si baju hijau, yang tak tahan dan berseru melengking di susul adik-adiknya yang merah padam menusuk dan membacok wanita ini. Sekarang mereka sadar bahwa ini betul-betul Kwe Ibo dari tujuh siluman langit itu. Kepandaian khas dari wanita itu sudah diperlihatkan, yakni tariannya yang tak tahu malu tapi hebat itu. Dan ketika di sana golok pembelah gunung menelan luda berkali-kali, kagum dan tergetar oleh tubuh wanita ini maka si baju hijau melirik dan perasaannya panas terbakar. Entah bagaimana melihat Kwe Ibo sudah mainkan Tianmobu dan pria gagah itu tampak terpesona tiba-tiba saja wanita ini gusar. Ada semacam perasaan cemburu atau benci. Ia marah kepada laki-laki itu, juga Kwe Ibo si biang keladi. Maka ketika ia membentak dan berkelebat menusuk, sebagai sesama wanita tentu saja ia tak tergetar dan terpengaruh oleh ilmu pemikat itu, Tianmobu hanya efektif dipergunakan untuk laki-laki maka Kwe Ibo menangkis dan rambutnya menjeletar melibat pedang wanita baju hijau ini. Plak! Pedang tertarik dan terlibat. Ini adalah kali yang kesekian dari kejadian yang sama. Wanita itu biasanya akan mampu menarik pedangnya lagi karena dari kiri dan kanan adik-adiknya bakal melepas serangan. Mengganggu dan memaksa Kwe Ibo melepaskan pedangnya. Dan ketika benar saja dua wanita lain menyerang Kwe Ibo namun wanita baju hijau ini tidak menarik melainkan meneruskan gerakannya menusuk, Kwe Ibo terkejut maka wanita itu mengelak ke belakang dan otomatis belitan rambutnya pun tertarik dan ia menjadi marah karena lawan terus maju dan merangsek. Keparat wanita itu membentak dan menendang. Ia menampar dengan tangan kirinya hingga pedang terpukul, balik mengejutkan lawan namun tiba-tiba wanita itu menggerakkan tangan kirinya pula menghantam wajah Kwe Ibo, jarak begitu dekat. Dan ketika Kwe Ibo menggerakkan tangan kanannya menyambut pukulan itu, kaki mengenai gagang pedang maka pedang mencelat tapi tangan kiri wanita itu mencengkeram dan membetut tangan kanan Kwe Ibo, kuat sekali. Krek! Kwe Ibo terbelalak. Ia tertangkap dan mereka saling cengkeram, saat itu wanita baju hijau berteriak pada adik-adiknya untuk menyerang Kwe Ibo, hal yang membuat wanita ini marah. Dan ketika benar saja dua wanita itu menusuk dan ia tak mungkin mengelak, tubuhnya ditahan oleh jari-jari wanita ini maka Kwe Ibo menggerakkan rambutnya dan pedang kedua diterima dengan pengerahan sinkangnya, dan saat itu masuklah enam bayangan lain berturut-turut. Plak RRTDS Wanita baju kembang mengeluh dan terbanting. Ia didahului rambut yang tepat menyambar pundaknya, roboh terlempar sementara encinya nomor dua terkejut membacok tubuh Kwe Ibo yang alot, yang melindungi dirinya dengan sinkang dan saat itu toacinya membentak dan mendorong lawan. Kwe Ibo terdorong namun saat itu kakinya mencuat menyambar kakaknya, tepat mengenai dagu dan terjengkang lah encinya yang tak menyangka tendangan ini. Dan ketika dua orang roboh sementara di atar tegun, Kwe Ibo terhuyung melotot padanya maka seorang kakek berkalung ular terkekeh dan tahu-tahu menotok punggungnya. Hehehe, main-main apa ini, Kwe Ibo? Kenapa ayah layalan dan membiarkan diri dipukul anak-anak ingusan? Plak wanita itu pun roboh menyusul saudara-saudaranya, berteriak. Tertahan dan kakek berkalung ular itu bergerak dan hendak menginjak tubuhnya. Tapi ketika Cikuan berseru dan mengangkat tangannya, menjegah, maka kakek itu membatalkan injakannya dan lima orang lain sudah berada di dalam restoran itu, bagai iblis-iblis gentayangan. Coa Ong, jangan bekuar senak perutmu. Kalau Cikuan tidak melarangku tentu pukulanku yang keras akan membunuh murid-murid Hong Tong ini. Ah, murid-murid Hong Tong. Bagus, tapi mereka berhasil merepotkanmu juga. Mereka sumoy-sumoy dari Hong Tong Lojin. Tutup mulutmu kalau mengira aku lemah menghadapi mereka. Haha, Kwe Ibo sudah naik darahnya. Sudahlah, aku tak bermaksud merendahkanmu, Kwe Ibo, hanya tadi heran mengapa kau bersikap lunak dan tidak seperti biasanya. Tak taunya bahwa murid kita Cikuan ini yang menyuruh dan membalik menghadapi kawan-kawannya yang lain kakek berkalung ular itu berseru. Kawan-kawan, kita sudah berkumpul dan lengkap di sini. Mari duduk dan dengarkan apa kata murid kita Cikuan ini. Golok pembelah gunung terkejut dan pucat. Ia sudah melihat tujuh orang berkumpul di situ dan pemuda yang masih tenang dengan wajahnya yang berseri-seri itu kelihatan mengangguk dan gembira. Tiba-tiba ia pucat karena tujuh siluman hidup lagi muncul di situ. Dan ketika ia hendak bergerak dan menyembunyikan diri, rasa gentarnya muncul. Mendadak wanita berkulit perunggu mendengus dan berada di belakangnya.